Estimasi gue tidak tinggi tapi bangga gue tinggi sekali Karena sejujurnya dari gambar yang gak sengaja gue liat Dari skrip yang gak sengaja terbaca Karena gue gak mau melihat gambarnya sama sekali Gue tidak mau melihat skripnya secara keseluruhan sama sekali Karena gue menunggu kejutannya Itu bikin gue aja bergidik Jadi ya itu kebanggaan gue besar sekali Karena disini digarapnya seluar biasa itu Dan gue sih harapannya Kalau gue harapannya adalah penonton bisa menikmati Waktu dia duduk di bioskop untuk menyaksikan Salah satu, gue bisa bilang ini salah satu calon salah satu film terbaik di negeri Kejutan dari bumi langit banyak sekali Karena jagad bumi langit itu sudah megang hak cipta seribu lebih karakter Indonesia Dan Bang Joko itu selalu nyiptain easter egg Atau petunjuk-petunjuk Petunjuk-petunjuk untuk film selanjutnya Untuk jagoan selanjutnya Karena kalau di trailer aja Itu ada salah satu easter egg yang ditampilin Dan itu bikin heboh kalau lo tau komik Indonesia Iya jadi banyak banget petunjuk Untuk pergerakan selanjutnya jagad bumi langit gitu Karena kalau dilihat dari eranya aja udah dibagi empat kan Itu udah digembar-gemburin sama bumi langit Bahwa akan ada empat era Era legenda, era jawara, era patriot, eranya gundala Eranya jawara tuh eranya sembrani sama si buta Gundala, Sri Asih dan siapa lagi tuh Pangeran Melar, Kala-Kala Merah Itu ada di era patriot dan terakhir ada era revolusi Nonton karena sekali lagi disitu ada easter eggnya Gitu dan udah-udah banyak kok Kalau dilihat di sosial media juga Udah banyak petunjuk-petunjuk Petunjuk-petunjuk tentang siapa selanjutnya yang mau dibuat Ada yang lagi develop, ada yang lagi Menurut kabarnya sih ada yang lagi developing Ada yang lagi dicari-cari Ada yang lagi digemes-gemes gitu Yang jelas ini film keluarga Karena akan Ini adalah salah satu skrip yang gue baca Pentingnya keluarga yang baik di kondisi yang tidak baik Nah itu disitu akan ditampilkan di gundala Terus pentingnya keluarga yang tidak terjalin lewat hubungan darah Disitu akan digambarkan secara tulus Bahkan oleh bukan orang yang baik Jadi disitu akan banyak sekali pembelajaran Dan ada romansa juga Akan ada Ya banyak sih Banyak sekali yang diangkat disana Ini film ke Tiga gue udah ya Karakternya untuk setiga film itu Karakternya satu musisi Satu lagi Anak sekolah bandel Sekarang gue ini jadi hasbi Namanya di gundala itu Gue jadi seorang politisi muda yang ambisif Terus gundala juga gak hadir lewat film Tapi hadir juga gundala Lewat lain webtoon Itu bentuknya anime Manga gitu Mangga Kalau kata orang Jepan ngomongnya Mangga gitu Nah jadi Jadi ini untuk menggaet anak-anak Gen Z ya Gen Z yang Atau millennial-millennial yang Gen Z dan millennial yang suka baca Naruto, One Piece, Bleach Nah ini adalah yang Yang generasi Baby Boomer Generasi Y dan lain-lain lah ya Ini adalah remake Apa Dicetak ulang Salah satu komik Gundala Ini disini Gambarnya ya seperti ini Seperti Kayak klasik ya Gitu ya Terus Kosa kata yang dipakai disini Bener-bener tuturnya tuh luar biasa sekali Indonesia banget Gitu Terus juga nanti akan ada Komik yang disadur Lewat filmnya Jadi itu gambarnya lebih Ke arah Marvel Dark Horse Karena yang ngerjain Juga Salah satu ilustrator Dark Horse Sorry Marvel yang di Kontrak lama sama Marvel Orang Indonesia Kebanggan Indonesia Banyak loh ilustrator Indonesia yang Dipakai sama luar negeri Banyak sekali Namanya siapa Temuin aja Terima kasih 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 Terima kasih